Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di channel Hendra Andra Sahabat-sahabat semua semoga dalam keadaan sehat dan hafiat Dan selalu dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin Sahabat-sahabat semua kembali lagi saya akan berbagi tentang sejarah-sejarah dunia Yang berkaitan dengan konflik-konflik yang terjadi di dunia Pada kesempatan ini saya akan berbagi tentang sejarah konflik Kamboja Itu di kasus Indochina Oke sahabat semua kita mulai saja untuk berbagi tentang sejarah konflik Kamboja Sahabat semua Kamboja sebelum tahun 1975 Kamboja adalah sebuah negara di Asia Tenggara Nilaya ini pernah menjadi pusat kerajaan kuno yang bernama Khmer Dengan ibu kota itu ibu kotanya Angkor Selain itu Kamboja juga terkenal dengan kuil-kuilnya yang berasal dari abad ke-12 Ibu kota Kamboja saat ini adalah penompen Pada tahun 1953 Kamboja meraih kemerdekaan Setelah hampir 100 tahun berada di bawah pemerintahan Perancis Pada tahun 1960-an jumlah penduduknya lebih dari 7 juta orang Hampir mayoritas penduduknya beragama Buddha dan berada di bawah kekuasaan seorang raja yang bernama Norodom Sihano Sahabat-sahabat semua pada tahun 1970 Norodom Sihano digulingkan dalam kudeta militer pimpinan jeneral yaitu jeneral Lonno Kudeta tersebut berhasil Dan jeneral Lonno diangkat menjadi presiden Republik Kemer Norodom Sihano dan pengikutnya bergabung dengan Kemer Merah Yaitu sebuah organisasi krilia komunis yang didirikan pada tahun 1960 Mereka menyerang tentara Lonno yang memicu perang saudara yang berkepanjangan di Kamboja Sahabat-sahabat semua dilanjutkan sejarah tentang Kamboja ini Di era Norodom Sihano, Kamboja tetap menjaga netralitas selama perang saudara Itu perang Vietnam Perang saudara Vietnam dengan memberikan sedikit dukungan untuk kedua belah pihak Kaum komunis Vietnam diizinkan untuk menggunakan pelabuhan Kamboja Itu untuk membawa masuk pasokan senjata dan makanan Sementara itu Amerika Serikat diizinkan untuk mengebom tempat-tempat persembunyian Vietkong di Kamboja Nah ketika Lonno mengambil alih kekuasaan dengan dukungan Amerika Serikat Pasukan Amerika Serikat merasa bebas masuk ke Kamboja Untuk memerangi tentara Vietkong Kamboja pun menjadi bagian dari medan perang Vietnam Selama 4 tahun berikutnya pesawat pengepong B-52 Amerika itu menewaskan sekitar 750 ribu warga Kamboja Dalam upaya menghancurkan pasokan Vietnam Utara yang mereka juga curiga Pada tahun 1970 kemermerah merupakan organisasi kecil dilihat dari kuantitas pengikutnya Pemimpin mereka Pol Pot adalah pengagum komunisme Maus yaitu Mausis dari Tiongkok Dan pernah mengenyam pendidikan di Perancis Itu Pol Pot Kemermerah sangat menentang pengeboman yang dilakukan oleh Amerika Serikat Yang berkolaborasi dengan Lonno Perlawanan kemermerah terhadap pasukan gabungan Amerika Serikat dan Lonno Ini menarik simpati rakyat Kamboja Sahabat-sahabat semua Ini Pol Pot yang menentang Amerika Serikat Alhasil banyak rakyat yang bergabung dengan kemermerah Selain itu kemermerah juga mendapat dukungan dari Tiongkok Dan mendapat pelatihan militer dari Vietnam Utara Sahabat semua Pada tahun 1975 Pasukan Pol Pot berjumlah lebih dari 700 ribu orang Pada tahun 1975 Pasukan Vietnam Utara merebut ibu kota Vietnam Selatan Saigon Nah selain itu pada tahun ini pula Lonno berhasil digulingkan oleh kemermerah Diperkirakan sebanyak 156 ribu orang tewas dalam peperangan saudara Ini separuhnya berasal dari warga sipil Sahabat-sahabat semua Itu sejarah atau peristiwa Kamboja sebelum tahun 1975 Terjadi pengembuman antara oleh Amerika Serikat Awalnya dari kerajaan Terus digulingkan oleh Lonno Yang berikutnya sahabat-sahabat semua Kamboja pada tahun 1975-1979 Ini termasuk tahun ini masa genosida Atau masa pembunuhan masa Kita lanjutkan Kita lihat kemermerah akhirnya berhasil menguasai Kamboja Pol Pot dan kemermerah Memulai sebuah misi ekstrim yang terorganisir Dengan rapi Pol Pot memperlakukan sebuah program ekstrim Untuk merekonstruksi Kamboja Sesuai dengan paham komunisme ala Mao di Tiongkok Hal yang pertama dilakukannya adalah Mengganti nama Republik Kemer menjadi Kampoja Pimpinan kemermerah mewajibkan seluruh penduduk Untuk bekerja sebagai buruh Dalam satu federasi pertanian kolektif yang besar Siapapun yang menentang Baik itu rakyat biasa Biksu ataupun kaum intelektual Ini akan disingkirkan Sahabat-sahabat semua Ini masa genosida Kita lanjutkan Penduduk di kota-kota dipaksa Untuk meninggalkan kota Mengakibatkan eksodus paksa besar-besaran Selanjutnya Semua hak politik dan sipil dihapuskan Anak-anak diambil dari orang tua mereka Dan ditempatkan di kem-kem kerja paksa yang jauh Pabrik, sekolah, universitas, dan rumah sakit pun ditutup Pengacara, dokter, guru, insinyur, ilmuwan, dan orang-orang profesional Di bidang apapun Termasuk tentara Ini semuanya dibunuh bersama dengan keluarga besar mereka Ini kekejian dan kekejaman komunis di Kamboja Masa genosida Semuanya dibunuh Ditambah lagi agama dilarang Semua biksu-biksu dan buddha Biksu-buddha yang terkemuka tewas Hampir semua kuil dihancurkan Ditambah lagi ada musik, radio Ini semua dilarang Muncullah satu slogan dari kemermerah yang berbunyi Slogannya itu To spare you is not profit To destroy you is no loss Nah ini slogan dari kemermerah Artinya To spare you is not profit To destroy you is no loss Yang artinya yaitu menyelamatkan anda Tidak ada untungnya Menghancurkan anda Tidak ada ruginya Artinya ini dari slogan ini sangat menindas dan sangat arogan Menolong anda tidak ada untungnya Menyelamatkan anda Tidak ada ruginya Tidak ada untungnya Mengancurkan anda tidak ada ruginya Nah ini artinya siapapun yang menentang akan dimusnahkan dan disingkirkan Sahabat semua Kinosida yang ada di Kamboja Nah orang-orang yang lolos dari pembunuhan Ini Menjadi buruh yang tidak dibayar Mereka bekerja berdasarkan jatah makanan Jatah makanannya yang sangat minimum Dengan jam kerja yang tidak terbatas Mereka tidur dan tidak makan di tempat yang sengaja dipilih sejauh mungkin dari tempat lama mereka Hubungan personal dilarang Begitu pula ekspresi kasih sayang tidak boleh Mereka ketika jatuh sakit tidak mendapat perawatan Dan pengobatan Dibiarkan sampai mati oleh pemimpin yang kejam Yang ini yaitu Polport Muncul kelompok minoritas Kelompok minoritas ini menjadi target penindasan Kelompok-kelompok yang menentang Kamboja pada kepimpinan kemermerah atau Polport Kelompok tersebut Yaitu kelompok etnis Tiongkok, Vietnam, dan Thailand Serta Kamboja keturunan Tiongkok Keturunan Vietnam atau Thailand Nah setengah populasi muslim Kem Sekitar 8.000 penganut Sekitar 8.000 Ada populasi muslim di camp Dan 8.000 penganut Kristen semuanya Termasuk muslim Dibunuh dan dibantai Kemermerah juga Banyak mengintrogasi Anggota mereka sendiri Sampai dipenjarakan Serta mengeksekusi mereka Yang dicerigai akan melakukan pengkhianatan Dan disabotasi Ditambah dengan kematian warga sipil Semakin banyak Nah pada periode ini Nah pada periode ini kematian warga sipil banyak sekali Genosida bahkan disimpan dalam satu museum Masuk ke-79 Masuk ke-79 Pada tahun ini 1978 Vietnam mengimpasi Kamboja Dan berhasil menggulingkan pemerintahan Kemermerah Di bawah kekuasaan Regime Vietnam Yang komunis ini pun Kamboja Semakin terpuruk Dan bahkan ikut terbenam Dalam puing-puing Rerentuhan Regime sebelumnya Selain karena banyak Profesional dan Intelektual Yang tewas Dalam genosida Sebelumnya Penguasa komunis Vietnam ini Tidak mendapat Bantuan dari negara-negara Barat yang demokratis Centro Amerika Serikat Dan Inggris Panjang tahun 1980 Bahkan menawarkan Dukungan keuangan Dan militer Kepada pasokan Kemermerah Di pengasingan Setelah mereka Bersumpah Melakukan perlawanan Terhadap Vietnam Dan komunisme Kondisi ini Membuat Kamboja Semakin tertinggal Dan terbelakang Kondisi ini pun Terus berlangsung Hingga mundurnya Vietnam dari Kamboja Tahun 1989 Sahabat-sahabat semua Ini Konflik yang ada di Kamboja Yang mengerikan sekali Dalam konflik militer Berikutnya Dari tahun 1978 Hingga Tahun 1989 Sekitar 14.000 Warga sipil Kamboja Tewas Warga sipil Yaitu warga biasa Pada tahun 1991 Ada sebuah Kesepakatan damai Yang akhirnya Tercapai Dan juga Udah kembali Menjadi agama Resmi Di negara ini Kamboja Selanjutnya Tahun 1993 Pemilu pertama Yang benar-benar Demokratis Diadakan Di daerah Kamboja Sahabat-sahabat semua Terlanjutkan Pada Tanggal 25 Juli Tahun 1983 Komite penelitian Rejim Genosida Pol Pot Mengeluarkan Laporan final Termasuk data Setiap provinsi Secara terperinci Data tersebut Menunjukkan bahwa Sebanyak 3.314.768 Diperkirakan Tewas Selama Pol Pot Berkuasa 3.314.768 Tewas mengenaskan Selama Pol Pot Berkuasa Sahabat semua Sejak tahun 1995 Banyak kuburan Masal Ditemukan Di seluruh Kamboja Namun Membawa Para pelaku Kepengadilan Bukanlah Perkara mudah Para pelaku Genosida Di zaman itu Dibawa ke pengadilan Sangat sulit Dan susah Pada tahun 1994 PBB Menyerukan Diadakannya Persidangan Untuk menghukum Para anggota Kemermerah Ini persidangan Baru ini Persidangan Baru ini Bisa terlaksana Pada November 2007 Dan terus berlanjut Sampai 2010 Kemarin Sahabat semua Pada tahun 1997 Pol Pot Akhirnya Ditangkap Tetapi Ditangkapnya Oleh anggota Kemermerah Yaitu Sebuah Pengadilan Akal-akalan Pol Pot Ditangkap oleh Kemermerah Dan juga Diadili Tetapi ini Pengadilan Yang akal-akalan Diadakan oleh Pol Pot Atau oleh Kemermerah Nah ketika Diadakan Pol Pot Dinyatakan Bersalah Oleh Anggota Kemermerah Setahun kemudian Yang meninggal dunia Karena gagal Jantung Ini organisasi Kemermerah Secara resmi Dibubarkan Tahun 1999 Artinya Pol Pot Ini Menjadi Seorang Pemimpin Kejam Sadis Pembunuh Sebagai Genosida Pembunuh Masa Yang tidak Bersalah Juga Dibunuh Tetapi Ketika PBB Ingin Mengadili Ini Sangat Sulit Sekali Tetapi Ada Pengadilan Yang akal-akalan Dibuat oleh Kemermerah Pol Pot Dinyatakan Bersalah Dan Dalam Informasi Sejarah Lain Bahwa Pol Pot Itu Meninggal Dalam Keadaan Gagal Jantung Tapi Kalau Dalam Buku Sejarah Lain Pol Pot Meninggal Di Satu Bubuk Di Daerah Terkecil Nah Sahabat-sahabat Semua Inilah Genosida Yang terjadi Di Kambuja Sebagai Negara Terjadi Negara Konflik Oke Sahabat-sahabat Semua Itu Sekilas Tentang Konflik Kambuja Mudah-mudahan Bisa Menambah Khasana Sejarah Tentang Ilmu Sejarah Atau Peristiwa Peristiwa Sejarah Yang terjadi Di masa Lalu Bisa Jadi Pelajaran Untuk Kita Semua Semoga Aman Tentera Damai Di Dunia Ini Oke Semoga Bermanfaat Dan Sahabat-sahabat Semua Yang Nonton Video Ini Jangan Lupa Like Komentar Subscribe Dan Bagi Semoga Bisa Berkembang Terima kasih Sahabat Semua Semoga Bermanfaat Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh